Keper Manchester City Ederson menjadi bahan perbincangan usai aksi nekat yang bikin jantungan saat bermain imbang 2-2 kontra Liverpool pada pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Etihad, Minggu 10 April. Aksi itu dilakukan Ederson saat pertandingan berjalan 24 menit. Keper asal Brazil itu melakukan aksi yang tak lazim untuk seorang keeper karena melepaskan operan kerekan setim tepat saat bola berada di garis gawang. Ederson sempat bikin cemas karena ia tidak langsung mengoper bola pada momen pertama menerima bola. Ia justru lebih dulu melakukan pergerakan untuk mengoceh pemain Liverpool, Diogo Jota yang coba melakukan tekanan. Jota bahkan berupaya merebut bola dengan melakukan tekel tepat di depan garis gawang Man City. Namun, tekel Jota terlambat karena Ederson sudah lebih mengoper bola kerekan setimnya, Emerick lapor. Aksi nekat Ederson ramai jadi pembahasan di media sosial Twitter. Ketenangan Ederson dalam situasi yang berbahaya dipuji oleh netizen, tetapi tak sedikit yang merasa jantungan. Ederson 90% bertanggung jawab terhadap serangan jantung yang saya alami musim ini dengan hal semacam ini, tulis pemilik akun MCFC Gapstar. Puh, berkatilah jantung kami karena masih hidup, tulis manci teoriter disertai emotikon tertawa. Ederson tidak menghargai kesehatan mental kami, kicau mancestriconik, sedangkan beberapa pemilik akun lainnya memuji ketenangan mantan keeper Benfica itu. Andai Ederson terlambat sedikit saja berpotensi terjadi gol bunuh diri untuk Man City. Duel Man City vs Liverpool sendiri berakhir imbang 2-2. Dua gol T-Citizens dijaringkan Kevin De Bruyne dan Gabriel Yesus, tetapi bisa dibalas oleh Diogo Jota dan Sadio Mane. Hasil ini membuat posisi kedua tim di kelas men tidak mengalami perubahan. Man City tetap dipuncak dengan keunggulan 1 poin atas Liverpool yang mengoleksi 73 poin.